Tips yang pertama ialah melakukan pemanasan atau memanaskan mesin kendaraan kalian sebelum dimulai. Begitu kotak dihidupkan, maka sistem ECU akan membaca seluruh kinerja dari mesin dan elektrikalnya. Berikan waktu sampai ECU selesai membaca. Posisikan plus personeling pada posisi netral, karena dengan posisi netral, maka kampas kopling, falc body, dan torkon akan terlumasi oli dengan lebih maksimal. Berjalanlah ketika suhu mesin sudah menunjukkan pada suhu kerjanya. Ya, ini dengan ditunjukkan jarum indikator berada di posisi tengah. Dan masukkan gear ke drive, lalu memberikan jeda 1 hingga 2 detik, baru kalian bisa memulai perjalanan kalian. Dengan jeda 1 hingga 2 detik tadi, kita sudah memberikan kesempatan kepada kopling untuk mencengkram lebih maksimal. Jangan berakselarsi spontan secara terus menerus. Karena ketika mobil melaju di kecepatan khusus, dia akan melaju kepada gear yang lebih tinggi untuk mencapai top speed atau horsepower. Ketika kita berakselerasi, maka gear-gear tersebut akan turun kepada gear yang lebih rendah untuk mendapatkan torsi-torsi tertentu. Jika hal itu dilakukan terus menerus, maka akan terjadi kerusakan pada komponen otomatik kalian. Pastikan ban kalian sudah berhenti berputar ketika kalian hendak memarkir. Saat ban kalian sudah berhenti berputar, baru kalian memindahkan port snelling kalian pada posisi R ataupun D. Karena ketika ban berputar, lalu kita tuas port snelling kita pindahkan, maka yang terjadi ialah gesekan perputaran gear yang saling berlawanan. Perhatikan urutan pada saat kalian berhenti berkendara. Setelah roda berhenti berputar, kalian langsung tarik tuas rem tangan atau handbrake. Kemudian kalian arahkan tuas port snelling pada posisi parking. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memberikan beban pada handbrake untuk menahan laju daripada mobil. Jika parking yang kita dahulukan, maka beban akan ditumpu oleh gearbox otomatik. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan juga share video ini ke medsos kalian ya. See you!